Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ya teman-teman Di video kali ini saya akan memberikan Dua tutorial yaitu Yang pertama cara memasukkan Pin google adsense Pin google adsense yang Sudah dikirim Dan sudah kita terima Di alamat tempat tinggal kita Dan caranya sangat mudah sekali Untuk memasukkan pin adsense Karena di surat tersebut Sudah ada caranya Sudah dituliskan langkah-langkahnya Langkah 1, 2, sampai 4 ya 4 langkah Langkah pertama kita login ke google adsense kita Di chrome ya Ataupun dimanapun Di browser manapun Lalu kita klik beranda Kemudian kita geser ke bawah Dan kita klik verifikasikan Kalau memang sudah menerima suratnya Oke kalau kita sudah membuka Surat google adsense tersebut Maka kita tinggal memasukkan 6 digit angka yang Ada di dalam Amplop tersebut ya Kita masukkan Dan pastikan Kita memasukkan dengan Benar ya Karena disini hanya ada 3 kesempatan Kalau sudah dimasukkan dengan benar Kita klik kirim ya Kita klik kirim Oke Disini sudah Ada pemberitahuan Alamat sudah di verifikasi Oke yang kedua Cara menghubungkan dan Memverifikasi Akun bank Atau rekening bank Di google adsense Untuk menerima pembayaran Dari Dari youtube ini ya Oke caranya Sangat mudah sekali Di bagian sini ada Tambahkan metode pembayaran Di bagian menu Pembayaran ya Disini Kalau tadi Memasukkan pin di Menu Beranda Di beranda Kalau Untuk menghubungkan akun bank Dan memverifikasinya Di menu pembayaran Seperti ini Oke Kita tambahkan Dan disini kita Pilih banknya ya Bank apa yang Rekening bank apa yang kita punya Disini sudah ada daftar-daftarnya Kita pilih saja Contohnya Saya Menggunakan Bank Mana ya Bank Jabar Nah Lalu Disini Kita Isikan Nomor Rekening Yang benar ya Nah Setelah kita Mengisi Nama Nama pemilik rekening Nama bank Dan nomor rekening Kita cek lagi Ke google crew Maaf Tadi Videonya Terputus Bentar Disini kita Klik lagi Pembayaran Dan disini Ada Notifikasi Anda belum Menyelesaikan Proses verifikasi Untuk rekening bank Lalu kita Lalu kita Pencet ya Atau klik Dan sebelumnya Kita cek dulu Ke Mutasi bank kita Yaitu Transaksi Terakhir Atau nominal Ada nominal Yang dikirim Oleh google Di bawah seribu Disini juga ada Notifikasinya Carilah setoran Berjumlah kurang dari Seribu rupiah Pada atau Setintar Tanggal 18 Karena memang Tadi malam Saya menghubungkan Akun banknya Namun karena Malam hari Jadi google Enggak langsung Transfer Dan barusan Saya cek Transaksinya Sudah masuk Nominalnya Di bawah seribu Cara memasukkannya Gampang sekali Kita Klik yang Tanda panah Ke bawah ini Yang dipilih Jumlah ini Kita klik Lalu kita cari Nominal yang Yang sama Seperti Nominal yang Dikirim oleh google Ke rekening kita Harus sama ya Kita cari Disini Saya tadi Mendapatkan Angka Rp887 Namun Jangan Ditiru Memasukkan Angka ini Karena Setiap akun Beda-beda ya Oke Kalau sudah Dimasukkan Kita klik lagi Verifikasi Dan rekening Bank Anda Siap digunakan Kita klik Oke Jadi Sampai sini Proses sudah Selesai ya Kita tinggal Melakukan Atau Menunggu Pembayaran dari google Adsen Terima kasih Sudah menyimak Video ini Sampai habis Sukses selalu Buat semuanya Semangat Terus Buat para youtuber Pemula Jangan lupa Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa